Intro Pasca meninggalnya ibu dan bayi di RSUD Kota Soe Timur Tengah Selatan, pihak Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan melakukan penyelidikan kasus tersebut atas laporan suami korban. Pihak Kepolisian Timur Tengah Selatan mendatangi rumah keluarga korban untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan dari para saksi terkait laporan keluarga atas lambatnya pelayanan medis di RSUD Kota Soe hingga menyebabkan ibu dan bayinya meninggal saat persalinan belum lama ini. Upaya Kepolisian rupanya mengalami kendala karena keluarga kecewa dan menolak untuk polisi melakukan otopsi jenazah dengan alasan organ tubuh korban sudah dua kali dioperasi. Namun polisi akan mencari jalan lain guna mengungkap kasus dugaan penelantaran pasien hingga menyebabkan korban tewas bersama bayi saat persalinan. Kendati demikian, penyidik tetap memproses kasus tersebut dengan menerapkan Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dan 10 tahun penjara maksimal dan denda 1 miliar rupiah terhadap para tersangka. Rangkaian tugas pelayanan kepolisian itu telah mendatangi tempat kejadian perkara atau rumah duka untuk melakukan visum luar atau otopsi dan telah dibuatkan surat permintaan visum ternyata setelah di rumah duka keluarga bersikras untuk tidak mengizinkan jenasa Paulina Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menegakkan aturan yang ada. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menegakkan aturan yang ada. Sehingga ke depan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh RSI perlu ditingkatkan, diperbaiki dan diberi ukuran lisan, tulisan, bahkan penuh tangkat terhadap medis yang bersungkutan. Sebelumnya diberitakan, diduga lambat peranganan medis dari rumah sakit umum daerah Timur Tengah Selatan, Paulina Herlin Cetakaip akhirnya meninggal dunia bersama anak dalam kandungannya. Korban diduga mengalami penerahan saat dipaksa dokter bolak-balik mengurus surat rujukan dari Puskesmas Sakteo ke RSUD Kota Soe. Dari Timur Tengah Selatan, Set Besi, Tim Ainus memberitakan.